Halo ko friends, disini kita diminta menentukan usaha yang dilakukan oleh sebuah gas Dimana usahanya kita simbolin sebagai W pada sebuah kasus dimana gas helium dengan volume Jadi volume awal gas heliumnya adalah 2,9 meter kubik Dan suhu awalnya adalah T1 sama dengan 27 derajat celcius atau sama dengan 300 kelvin Dan suhu akhirnya adalah T2 sama dengan 77 derajat celcius atau sama dengan 350 kelvin Dan tekanan gasnya adalah P sama dengan 2 x 10 pangkat 5 newton per meter kubik Maksudnya per meter kuadrat Nah disini kita ketahui bahwa gas ini dipanaskan secara isobarik atau pada tekanan konstan Jadi pada kasus ini kita bakal nentuin terlebih dahulu volume akhir gas menggunakan persamaan pada hukum charlis Kita dapatkan V1 per T1 sama dengan V2 per T2 Maka kita dapatkan 2,9 per 300 bakal sama dengan V2 per 350 Kita akan dapatkan V2 nya atau volume akhirnya adalah 3,38 meter kubik Nah selanjutnya kita dapat menggunakan rumus usaha pada proses isobarik Nah kita dapatkan W sama dengan P dikait dengan delta V Dimana delta V adalah perubahan volume yang dirumuskan sebagai V2 dikurang V1 Maka kita dapatkan bahwa besar usaha yang dilakukan gasnya sebesar 9,6 x 10 pangkat 4 Joule Sampai jumpa di soal berikutnya